Talk to me yang sekarang masih berstatus sebagai mahasiswa ya nanti kita bisa tanya-tanya tentang kegiatan dia, terusan pendidikan dia dan lain sebagainya ya. Oke langsung aja ini dia Mbak Refi Halo Mbak Refi apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Refi tadi dari mana tuh Mbak? Dari rumah Oh ngomong-ngomong katanya Mbak Refi itu bukan orang sini ya? Iya Mbak, bukan. Oh dari mana Mbak? Kalau boleh tahu dari mana? Dari Cimanggu, cuma lebih dikenalnya itu sama Majenang karena kalau Cimanggu itu kecamatan jadinya banyak orang yang gak tahu Oh iya cuma taunya Majenangnya jauh ya? Ya lumayan 2 jam Oh mantap Terus kalau disini kegiatan apa Mbak? Kenapa bisa sampai ke Purwakerto gitu? Ya karena disini tuh saya itu kuliah ya Mbak jadinya setiap hari itu saya beraktifitas sebagai mahasiswa Hmm Gimana itu Mbak? Di kampus UIN Oh UIN Saizu ya? Iya UIN Saizu Mantap Kalau boleh tahu nih Mbak Refi sendiri kan asalnya dari Majenang nih Jauh ya kalau ya 2 jaman kan katanya dari Purwakerto Nah kenapa sih milih apa mau sekolah lanjutin pendidikan kuliahnya tuh di kota Purwakerto sendiri atau ada sodara kah disini atau emang banyak teman-teman yang dari Purwakerto mungkin yang selanjutin kuliah disini atau gimana Mbak? Kalau boleh sharing sedikit Kalau boleh jujur sih sebenarnya karena awalnya itu enggak tahu ya dulu kan terkenalnya IIN Oh iya Saat itu Nah disitu tuh Refi itu diajak sama teman buat apa ya kayak ikut span jadinya itu pendaftaran enggak yang ikut ujian Oh iya jalurnya rapot Nah disitu bingung kampus yang terdekat itu yang mana gitu kan terus direkomendasikan sama Mbak sendiri katanya di IIN aja gitu terus juga Purwakerto kan dekat jadi kalau misalnya ada apa-apa enak karena sejauh ini yang paling jauh untuk merantau itu Refi pas di Purwakerto Oke gitu sebelumnya belum pernah gitu ya belum pas SMA pun masih di laju berarti dulunya dari SMA ya kalau boleh kalau boleh tahu sekarang di IIN sendiri tuh ambil jurusan apa ya Mbak jurusan ekonomi syariah oh ekonomi syariah bisa dong kayak hitung-hitung ya soalnya kalau udah gede juga kita belajarnya ekonomi apapun jurusnya pasti balik lagi ke ekonomi ya Mbak karena ekonomi itu pelajaran sehari-hari apalagi kita itu sebagai calon ibu rumah tasa harus bisa memanage keuangan menjadi istri yang soleha bisa juga ngatur keuangan terus juga bisa menghasilkan juga ya Mbak iya betul terus berarti itu tuh kenapa ambil ekonomi atau sebelumnya itu dari mana itu udah jurusan IPS atau emang pengen nyoba ekonomi atau gimana gitu ya karena sebelumnya jurusan revi IPS dan revi jalurnya sepan jadi revi itu melihat grafik mata pelajaran yang naik dan disitu mata pelajaran yang naik itu ekonomi makanya nantinya ekonomi oke Mbak Refi sendiri kan kesibukannya berarti untuk saat ini masih aktif sebagai mahasiswa atau udah di tugas akhir atau udah lulus mungkin bahkan kalau tugas akhir emang lagi nusun oh lagi nusun cuma kalau untuk lulus insya Allah tahun ini oh tahun ini kita doain ya doain ya oke cepat lulus oke kalau lulus rencananya mau apa nih Mbak kan ada yang pengen kerja kalau ekonomi kan biasanya buka usaha atau kerja ya di bank gitu-gitulah atau mau gimana gitu atau mau langsung nikah atau gimana gitu kalau keinginan sih pengennya langsung kerja ya karena kita sebagai perempuan itu pengen mengejar karir terlebih dahulu oh gitu oke ya tapi yang namanya takdir ya gak ada yang tahu ya Mbak siapa tahu saya habis bisuda langsung resepsi gak ada yang tahu gak ada yang tahu dapet hijangsa terus hijangsa juga iya kan gak ada yang tahu tapi insya Allah kalau misalnya dikasih kesempatan buat mengejar karir tapi inginnya itu ke apa ya karena hobinya itu punya hobi ngedit video gitu kan jadi pengen dikembangkan skillnya siapa tahu bisa di asah dan bisa menjadi kayak admin-admin konten kreator gitu sekarang kan jaman-jaman digital jadinya semoga aja bisa tapi kalau selama ini nih selama kuliah tuh ada kegiatan yang kayak penjurusnya ke yang itu misalkan kayak kan tadi editing tuh nah itu tuh editing selama ini tuh cuma kayak buat hobi aja atau sambil yang menghasilkan gitu hobi yang menghasilkan gitu sejauh ini sih kayak masih hobi ya mbak karena kalau nyari freelance kan agak susah gitu kan kita nyari koneksi pun susah jadi seenggaknya kita mengasah skill dulu untuk satin kalau boleh tahu nih mbak Refi untuk edit tanya itu untuk editornya itu tadi kan mbak Refi minggung sedikit malah masalah skill ya asah skill itu menurut mbak Refi sendiri apa aja sih untuk mengasah skill itu tapi khususnya itu untuk bagian editnya maksudnya untuk bisa ngedit tuh apa aja yang perlu diasah skillnya maksudnya entah itu mungkin dari kita harus ada gurunya atau harus ikut peratihan apa atau harus punya mungkin seperangkat alat apa kalau menurut saya sendiri sih karena masih pengulai gitu kan jadi lebih banyak-banyakin nonton video-video konten kreator terlebih dahulu gitu jadi disitu tuh kita bisa tahu kalau misalnya video transisi itu yang seperti apa gitu jadinya kita akan lebih paham kalau kita melihat terlebih dahulu video-video tersebelumnya berarti sebenarnya itu editing itu nggak harus pelatihan ya dari otodidak pun bisa ya yang penting ada kemauan pastinya bisa banget soalnya sekarang juga banyak banget ya kayak konten-konten yang bermanfaat yang nge-share gitu-gitu kan ya banyak konten kreator muda juga betul yang berbagi pengalaman berbagi apa sih ya tutorial lah ya yang memudahkan kita buat pemula gitu kan ya apalagi sekarang kan ada tiktok gitu ya siapa sih orangnya yang nggak scroll up tiktok tiap hari gitu sampai rebahan berarti untuk Mbak Refi sendiri tuh tipe yang hanya ingin ngedit kalau ngedit kan ibaratnya di belakang layar nih atau mau jadi sekalian konten kreator kayak ibaratnya buka podcast kayak kita ini atau tutorial-tutorial apa atau bikin konten apa konten make up atau konten masak mungkin kalau menurut Refi sendiri sih sebenarnya pengen sekaligus jadi konten kreator cuman bertahap gitu ya Mbak karena melihat kemampuan atau skillnya itu masih sedikit jadinya masih banyak belajar berarti kalau sekarang tuh editingnya buat biasa kayak postingan postingan biasa gitu ya tapi belum yang kayak buat di publik kayak misalkan bikin apa gitu yang maksudnya iya yang kayak tadi konten-konten yang itu enggak ya gitu belum terus aku penasaran nih kalau tentang masalah edit kebetulan kan kita berdua ini juga alhamdulillah menggeletik di bidang marketing kalau menurut Mbak Refi sendiri ada enggak sih kayak dari sisi editingnya itu kayak ada mengalami kendala itu bagian apa loh Mbak kalau semisal kalau saya pribadi itu kayak dari aplikasi itu kan harus memungkinkan ya kayak kita harus punya aplikasi editor yang rumah yang berbayar mungkin biar hasil editingnya juga memuaskan nah itu menurut Mbak Refi apa sih maksudnya kalau semisal dari Mbak Refi itu kesusahan dalam editing gitu ya baik kalau kendala sih sebenarnya satu dari HP ya kalau misalnya edit tuh sebenarnya bisa dari laptop gitu kan cuma kalau kita video aslinya gitu kita mambil dari handphone terus handphonenya kita kurang memadai masih kayak HP kentang gitu jaman sekarang gitu ya sekarang kan HP kentang jadi kayak buat buat ngedit itu kayak masih minder jadi kayak kalau iPhone jaman sekarang kan kayak wah jerming gitu tapi kalau misalnya HPnya masih kentang kayak aduh gitu ya bener-bener gitu berarti dari segi perangkatnya juga ya betul jadi kalau sekarang tuh sebenarnya HP bagus tuh bukan cuma buat gaya-gayaan ya itu tuh aset ya kalau misalkan buat kita-kita yang kayak pengen menghasilkan atau kita pengen belajar itu sebenarnya aset ya bukan cuma kan banyak ya oh pengen gaya-gayaan aja gitu kan ya ikutin trend TikTok iya betul padahal itu bisa menghasilkan gitu oke terakhir nih ya Mbak Refi Mbak Refi ada pesan gak buat teman-teman yang lagi nonton nih kan banyaknya teman-teman tuh yang kayak mungkin masih bingung hobinya itu bisa disalurkan atau enggak hobinya itu bisa menghasilkan atau enggak atau atau mungkin yang udah coba memulai dengan hobinya tapi masih terkendala gitu gimana Mbak ya baik kalau menurut saya buat teman-teman yang nonton acara ini jangan pernah putus semangat teruslah belajar siapa tahu peluang itu datang dari hobi sendiri oke terima kasih ya Mbak Refi itu ya tadi jadi jangan putus semangat karena bisa jadi hobi kamu itu bisa menghasilkan jadi peluang kamu ya bisa jadi pekerjaan juga betul sekali oke terima kasih Mbak Refi terima kasih Mbak Refi terima kasih waktunya sudah sempat hadir ke sini bisa berbagi pengalaman juga ya oke sekian dari kami nantikan episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati